Saya mewakili dari Mas Andika Denatur Ingat, Mas Andika Denatur ini nomor kontak whatsappnya Silahkan Anda bisa catat Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit Berikut urayan selengkapnya Terima kasih Saya tidak menjamin kesembuhan Anda Jadi ini adalah paket untuk penyakit kutil kelamin Kondiloma, jengkir ayam, atau bintil-bintil di kelamin Dari Denatur Indonesia Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOEM Dinas Kesehatan dan hal kapsulnya dari MUI Silahkan Kontak sudah ada di awal video ini Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari 1 pasien secara bersamaan Sehingga kontaknya saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya Denatur sedia di Tokopedia, Bukalampak, Lazada, dan juga Sopi Nama tokonya adalah Mas Agil Bisa catat Mas Agil Kemudian untuk mencegah penipuan Mohon kontak hanya di area video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasa lainnya juga disebut dengan nama penyakit jengkir ayam Dan ini biasanya muncul pada bagian kulit kelamin Baik pada pria atau mungkin wanita Penyebabnya adalah virus HPV Diduga sebagai penyebab utama benjolan kutil tersebut muncul pada bagian kelamin Baik pria atau mungkin wanita Nah virus ini merusak regenerasi sel kulit baru Yang kemudian itu akan menyebabkan susunan kulit pada bagian kelamin terganggu Sehingga muncullah tonjolan-tonjolan Atau penumpukan-penumpukan sel-sel kulit yang mati Nah inilah yang disebut dengan benjolan atau tonjolan-tonjolan kutil kelamin Nah faktor penularan Ya mohon maaf Faktor penularan adalah dari hubungan seksual Untuk faktor utama Kemudian faktor lain yang mungkin Bisa juga dari fasilitas umum yang digunakan Misalnya dari WC umum Kemudian ya toilet umum Kolam penang atau gendangan air yang sudah terinfeksi oleh virus HPV tersebut Kemudian fasilitas-fasilitas lain yang tentunya digunakan secara bersama Karena dari air liurnya saja Dari si penderita penyakit tersebut Kemudian Menuarkannya kepada anda itu bisa Ya dari faktor tersebut Nah kemudian Rekomendasi utama dari saya Anda harus mau periksa atau konsultasi terlebih dahulu terhadap medis atau mungkin dokter Jika memang mengalami tonjolan-tonjolan kutil pada bagian kelamin Ciri-cirinya sedikitnya ada empat Yang pertama biasanya Kecil-kecil benjolannya seujung jarum Namun tumbuhnya merapat Ya jadi tidak bersenggangan antara benjolan satu dan benjolan lainnya Nah kemudian untuk ciri yang kedua Bisa sebesar biji kacang pendek Ya Namun bersenggangan benjolannya Itu ciri yang kedua Kemudian ciri yang ketiga dengan ukuran yang lebih besar Besarnya sebesar biji jagung Mekar Kemudian terlihat retak pada bagian benjolannya Dengan struktur yang lebih keras Kemudian yang keempat Benjolan menjadi lebih besar lagi Dengan tonjolan-tonjolan Atau jonjotan-jonjotan Sel-sel kulit mati Berjonjot-jonjot Mirip seperti jengger pada ayam Itulah mengapa penyakit ini disebut juga dengan nama penyakit jengger ayam Ya rekomendasi utama dari saya Anda harus mau Atau berkonsultasi terhadap medis atau mungkin dokter Dari denatur sendiri Sedia dengan cara pengobatan herbalnya Mungkin tanpa harus operasi Jadi silahkan Jika memang nanti betul sudah diponis penyakitnya dari dokter Maka pengobatan saya menyerahkan pada Anda Berkenan dengan cara herbalnya dari denatur silahkan Kemudian dari dokternya juga silahkan Lebih bagus atau lebih optimal adalah bisa menggabungkan kedua Kedua alternatif tersebut ya Baik secara medis atau mungkin dari dokternya Kontak sudah di awal video ini Jadi silahkan Terima kasih Terima kasih selamat menikmati